Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Keluarga dari perdesaan datang ke sebuah acara program TV di Turki yang bernama Muge Anli. Mereka datang ke sana untuk mencari bantuan menemukan anaknya yang hilang bernama Mohamed Firtina. Pasangan Gilbert dan Umid telah menikah dan memiliki dua orang anak, Mohamed Firtina adalah anak terakhir mereka, yang saat kejadian dia masih berusia enam tahun. Dalam kasus ini saya tidak menemukan foto Mohamed kecil karena dia tinggal di perdesaan dan kemungkinan besar dia tidak pernah diambil fotonya. Keluarga sederhana ini tinggal di kota Corlu, wilayah Tekirdag di negara Turki. Ayah Mohamed selalu menghabiskan waktunya untuk kerja di luar rumah, sedang istrinya sebagai ibu rumah tangga. Ibu Mohamed mengatakan jika pada tanggal 14 April pada tahun 2009, anaknya pamit untuk pergi ke rumah tetangga. Namun setelah hari itu, Mohamed kecil tidak kembali pulang ke rumah. Ketika ayah Mohamed tiba dari tempat kerja, dia langsung ke kantor polisi dan melaporkan anaknya hilang. Keesokan harinya, polisi melakukan pencarian dan investigasi dari tetangga sekitar untuk mencari keberadaan Mohamed, namun mereka tidak menemukan tentang informasi jika Mohamed berada di sana. Bahkan tetangga sekitar mengatakan jika mereka tidak melihat Mohamed kecil berjalan keluar hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Tidak selang waktu lama, keluarga itu menulis surat untuk minta bantuan di sebuah acara TV nasional, yaitu Muge Anli. Program ini sangat terkenal di Turki karena mereka mencari dan memecahkan kasus-kasus yang pelik sekalipun. Bahkan TV ini telah membantu banyak warga di Turki untuk mencari anggota keluarga yang hilang, bahkan memecahkan kasus antar keluarga. Setelah acara itu menerima surat dari keluarga Mohamed, kru acara TV memanggil anggota keluarga yang bersangkutan untuk diinterview di Istanbul. Acara ini biasanya akan disiarkan langsung dan disitulah drama polemik keluarga ini mulai terungkap. Keluarga yang tahu tentang keluarga Mohamed satu persatu menghubungi pihak Muge dan menyatakan kesaksian mereka. Menurut mereka, keluarga Mohamed memang dalam keadaan yang sangat kekurangan dan mereka sering melihat dua anak itu hidup di jalanan. Terlebih, Mohamed anak yang masih berusia enam tahun itu sering meminta makan kepada tetangga atau bahkan dia akan mencari makan dari tong sampah. Sedang ibunya tidak begitu mempedulikan apa yang terjadi kepada anak-anak itu. Tetangga lain yang memberikan kesaksiannya mengatakan jika Gilbert, ibu dari anak-anak itu, adalah perokok berat. Bahkan dia akan menghabiskan tiga bungkus rokok dalam waktu sehari. Sedang rokok di negara Turki juga tidak murah harganya. Maka kini warga berfikir jika ibunya selalu menghabiskan tiga bungkus rokok sehari dan anak-anaknya berada di jalan untuk mencari makan, bahkan kelaparan, maka ada sesuatu yang tidak benar dalam keluarga itu. Pada tanggal 27 Mei pada tahun 2009, kala itu orang tua Mohamed masih berada di acara TV, yaitu di kota Istanbul. Namun pagi itu seorang petani berjalan menuju ke pertanian, dan di sana dia menemukan selimut tergeletak di tanah. Dia pun mendekati dan mengecek apa yang ada di balik selimut itu dan kenapa ada di sana. Ketika dia membuka selimut, dia sangat terkejut, di sana terdapat tulang belulang, yaitu sisa tubuh seorang anak kecil. Menurut petani itu, jasad anak itu sudah tidak utuh, namun baju dan sepatunya masih ada di sana. Hari itu, polisi dari wilayah Tekirdak menyuruh orang tua Mohamed untuk pulang ke desanya, untuk melihat jasad yang ditemukan oleh petani itu. Penemuan itu terjadi setelah 45 hari, Mohamed kecil dinyatakan hilang. Orang tua Mohamed setelah melihat baju dan sepatu anak itu, mereka mengkonfirmasi jika mayat yang ditemukan oleh petani itu adalah anak mereka. Polisi kini memintai keterangan kepada kedua orang tua Mohamed tentang apa yang sebenarnya terjadi di hari hilangnya anak itu. Namun mereka tidak bisa menjelaskan dengan jelas, dan alasan mereka dianggap tidak tepat. Dengan beberapa teknik, polisi di sana mencoba untuk menekan kedua orang tua Mohamed untuk menjelaskan sebisa mungkin. Karena di acara program TV, Gilbert mengatakan, jika kemungkinan besar anak itu telah diambil orang dan dibawa ke kota lain. Setelah didesak oleh polisi, akhirnya ibu Mohamed menyatakan, jika dia sebenarnya tahu di mana Mohamed dan apa yang terjadi selama ini. Dia mengirim surat kepada program TV itu hanya untuk mencari kambing hitam, agar tidak dikatakan sebagai pelaku pembunuhan. Di sana Gilbert mengatakan, jika pada tanggal 14 April pada tahun 2009, dia sedang berada di rumah bersama dengan kedua anaknya. Karena hari itu suaminya tidak berada di rumah, dia ingin mengunjungi salah seorang temannya, dan dia hanya membawa anaknya yang paling kecil, yaitu Mohamed. Gilbert hari itu datang ke rumah temannya yang bernama Sinan. Sinan telah memiliki seorang istri yang bernama Fadil, dan pasangan ini telah memiliki dua orang anak, yang telah berusia 16 tahun dan 18 tahun. Hari itu di rumah Sinan juga kedatangan seorang laki-laki yang bernama Kemal. Dia berusia 41 tahun, dan Kemal ini adalah kekasih gelap Gilbert. Di rumah Sinan, Gilbert dan Kemal masuk ke dalam kamar tamu, dan di sana mereka mulai bercinta. Di tengah-tengah mereka melakukan percintaan, tiba-tiba Mohamed kecil membuka kamar mereka, dan di sana Mohamed melihat ibunya dalam keadaan tidak berpakaian, dan tidur dengan pria yang bukan ayah kandungnya. Mohamed segera keluar dari kamar itu, sedang Gilbert dan Kemal sangat khawatir, jika anak itu akan mengadukan apa yang dia lihat kepada ayah kandungnya. Maka Kemal dan Gilbert segera memakai baju mereka, dan keluar dari kamar itu. Di sana Kemal mengajak ngobrol Sinan, dan mengatakan kekhawatirannya, jika anak itu akan membuka rahasianya kepada orang lain, atau kepada ayah kandungnya. Sinan dan Kemal memutuskan untuk menghukum Mohamed, agar dia tidak mengadu ke orang lain, atau ke ayah kandungnya. Sinan dan Kemal membawa anak itu ke belakang rumah, dan di sana dia memarahi Mohamed, juga memukulinya. Namun entah dengan kesengajaan atau tidak, Mohamed kehilangan nyawa di sana. Sinan dan Kemal menggendong tubuh Mohamed masuk ke dalam rumah, dan di sana seluruh keluarga Sinan tahu apa yang terjadi kepada Mohamed. Mereka sangat kebingungan dengan apa yang akan mereka lakukan, dan beberapa orang di rumah itu mengambil selimut, lalu membungkus tubuh Mohamed kecil. Sinan dan Kemal membawa jasad Mohamed kecil itu ke sebuah pertanian, yang sedikit jauh dari tempat mereka tinggal. Setelah sampai di tengah-tengah pertanian, mereka meletakkan jasad Mohamed di sana, begitu saja. Menurut pengakuan Gilbert setelah mereka kembali pulang dari pertanian, Kemal mengatakan jika dia mengadu kepada seseorang atau polisi tentang apa yang telah dia lakukan hari itu kepada Mohamed, maka dia akan melakukan hal yang sama kepada anak pertamanya. Oleh karena itu, Gilbert tidak berani mengatakan di program TV atau kepada polisi. Polisi segera memanggil semua orang yang ada di rumah tempat kejadian dan dibawa ke penjara sampai hari persidangan. Menurut pengakuan istri dan anak-anak Sinan, mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi, mereka hanya melihat jika Mohamed dikendong pulang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sedang Sinan dan Kemal saling menyalahkan satu sama lain atas pemukulan hingga mengakibatkan korban meninggal. Sebelum datang jadwal persidangan di dalam sel penjara, Sinan ditemukan menggantung di sel pintu tahanan. Kematian Sinan diduga karena dia malu dengan kasusnya yang viral dan telah membuat warga Turki sangat murka atau kemungkinan dia melakukan hal itu karena dia merasa bersalah. Persidangan kasus tersebut terjadi pada bulan Januari pada tahun 2010. Terjadi protes besar-besaran di depan gedung pengadilan di mana rakyat meminta kepada pemerintah untuk menjatuhi hukuman maksimal kepada semua pelaku. Persidangan pertama hakim menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Gilbert, Kemal dan juga istri Sinan. Sedang kedua anak Sinan yang berada di rumah itu masing-masing mendapatkan hukuman selama 18 tahun penjara. Namun pengacara para pelaku tidak terima dengan hukuman tersebut dan mereka mengajukan banding pada tahun 2013 terjadi persidangan kedua. Di sana mereka mengatakan jika Gilbert, istri Sinan dan kedua anaknya hanya membantu menutupi jasad Muhammad. Dan pelaku utama atas pembunuhan itu adalah Kemal dan Sinan yang telah meninggal di dalam sel penjara. Maka dalam persidangan kedua yang terjadi pada bulan Oktober pada tahun 2013, hakim tetap menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Kemal. Sedang Gilbert dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara, Fatim dan kedua anaknya dijatuhi hukuman selama 2 tahun, 2 bulan dan 20 hari penjara. Setelah Gilbert dan ketiga orang lainnya menjalankan hukuman dan telah dinyatakan bebas, Gilbert setelah keluar dari penjara, dia menjadi sorotan media kembali. Hingga akhirnya Gilbert dipanggil kembali oleh Muge untuk menjelaskan di acara TV-nya. Di sana Gilbert mengatakan jika hidupnya tidak mendapat ketenangan setelah dia keluar dari penjara. Karena banyak keluarga yang mengancam dan dia sangat takut keluar rumah, akhirnya Gilbert tinggal bersama dengan anggota keluarga lain. Pada saat Gilbert dipenjara pada tahun 2013 silam, anak pertama mereka diasuh oleh suaminya. Namun karena dia juga memiliki masalah dengan perekonomian dan juga tidak punya kondisi untuk mengurus anak tersebut, maka pemerintah mengambil anak itu dan diberikan kepada keluarga lain. Gilbert walaupun dinyatakan bukan sebagai pelaku pembunuhan, namun dia memiliki kesalahan yang fatal karena dia telah membawa anak itu ke rumah orang lain untuk dia berselingkuh dengan kekasihnya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya.